tapi gue gak tau siapa BD Pekanbaur ini apakah sudah habis karena dibelikan mobil listrik sama gubernur atau gue gak tau ya ya ini udah masuk sih ini udah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel sekarang waktu jam jam 22.55 mau jam 11 guys jadi eh gue mau ke jalan Dato Setia Maharaja nah ya itu dia tepatnya kalau orang-orang kalangan kita lah ya orang-orang alam tuh namanya itu parit indah guys paritnya itu banyak yang indah-indah katanya sih gue gak tau ya mungkin zaman itu mungkin gue rasa iya sih terus sekarang kayaknya paritnya udah tercumari oleh unsur-unsur yang bisa dibilang hal yang wajar aduh jadi gua masih pakai baju seragam kantor ha 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 kampret kantor hahaha seragam bengkel guys jadi demi follower ya yang ada di tiktok sama di YouTube juga ngasih saran eh Bang cek cek deh waknen tembak lo ke lampu lampu tembak enggak akan keluar semenang banget ya ada ya kayak kita udah sampai Simpang harapan Raya Sudirman tepatnya samping Hotel Alpa jadi eh jam segini sekarang sih ya jamannya nih rawan polisi sih bagi yang suka suka nongkrong yang depannya sih gua rasa tidak depan trotowark kayak gini ya trotowark kayak gini nih samping-samping jalan Sudirman guys yang seperti di Indomaret guys ini disambil di bawah jembatan seperti ini kan dan itu rawan ya ya sih biasanya sih waktu itu eh banyak yang nongkrong-nongkrong nih di trotowark beli ini ya depan gedung NPR kalau untuk sekarang nah kalian Niko Niko puluh anjay hahaha 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 kalau untuk sekarang sih ya guys eh sekarang ternyata rawan jadi lebih hati-hati aja sih ya kalau mau ngumpul sama temen-temen Hati-hati aja sih depannya sih depan jalan Sudirman ini juga pernah kemarin ada penangkapan selaku sekompok anak nongkrong sih ya tapi nggak tahu sih berapa banyak cuma pasti mungkin banyak ya nggak tahu nggak tahu banyak tuh tapi yang kelihatannya sih banyak hahaha gimana lama nggak ngantin Sudirman nah anjay guys Sudirman makin-makin rame aja ya enggak dari dulu gini-gini aja kan nggak ada perubahan hehehe Brio guys enggak 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 kayak hehehe Aila kali ya oke kita masuk ke kiri ini jalannya ya ini jalan-jalan yang namanya Datuk Setia Maharaja atau Maharani sih atau sama hal ini hahaha gila-gila bisa-bisa aja sih merubah nama orang nah nama orang sih nama jalan Maharaja sih kayaknya salah tahu gua guys yang penting gua taunya perindah guys nah ini kayaknya belum belum di belum ada penimbunan nah nih kayaknya masuk sih kayaknya ya kalau penimbunan kalau gua rasa kan nggak harus nunggu waktu sama berbulan bulan ya guys ya kalau udah keras ya langkah baiknya aduh ya sempurna langsung kan tapi gua nggak tahu siapa BD Pekanbauer ini apakah sudah habis karena dibelikan mobil listrik sama gubernur atau gua nggak tahu ya ya ini udah masuk sih udah masuk jalannya yang kayak gini ini gua 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 bicara gede-gede semoga aja stabil si kamera ya guys ya lihat guys jalannya berlubang-lubang cuman lubangnya enggak separah kemarin ini mungkin dampak dari cuaca juga kalau gua rasa hujan panas hujan panas hujan panas jadi pasir yang belum menyatu dengan apa kerikil dia bakalan kalau apalagi kalau panas dia ini pasti bakalan berdebu guys mungkin kalau lewat siang hari atau pas kering gua rasa mungkin bakalan berkabur sih ya kaburnya itu berdebu gitu lah gua rasa jadi batas sampai ke Alpamat doang tadi ya eh Indomaret Apamat tadi ya wuuh galannya lupang dan lihat batasnya sampai ke jalan Indomaret tadi sih kayak ini gua rasa ini gua nggak mau lewat jalan yang tembus ke kerinci gua nggak mau jalan situ boleh jalan motong aja gue lewat jalan apa apa namanya dia jalan kiri aja guys apa nama jalannya gua nggak tahu guys kapok gua lewat jalan lurus ini guys macet sudah macet lah jalannya nggak bagus lah udah gue suka sudah waktu itu udah gua buat konten juga di YouTube mungkin para pejabatnya nggak nonton YouTube gua kali ya bisa jadi kadangnya nggak apa-apa sih ya di TikTok bakalan gua upload lagi perlu gua ke Teg Gubernur Riau biar ada berjalan lah hatinya itu kan untuk membuat aspal di jalankan baru ini lebih bagus lagi sih ya apakah HP BD kita habiskan enggak mungkin ya kalau orang setiap hari ke bayar pajak kok kalikan aja lah satu keluarga tuh punya motor lima taruh kalau moternya bit semua kan ya guys kita anggap aja ya pajaknya hidup semua dan taruh aja satu motor bit tuh pajaknya sekarang 200 kali ya kan kali kan bapak penduduk di pekanbaruan kan gitu lampunya silau oh begitulah gara-gara guys ya semuanya itu kok belum lagi kalau yang mobil ya kan belum lagi yang truk-tuk besar gitu jadi enggak tahu lah gua nah berapa triliu nih HP BD bukan baru nih masa ya dengan aspal jalan berapa kilo nggak bisa sih gua udah masih bales gitu tapi gua bahas lagi ya no jauh sederman bagus-bagus itu jalan gelombang sedang sedikit doang udah diaspal tebel mentang-mentang Pak Jokowi itu datang ya kan diaspal kemanerut Pak Jokowi diaspal semuanya Aduh kenapa sih Pak nggak lewat jalan pari indah aja Pak hehehe hehehe biar Bapak merasakan nih kayak di Lampung itu Pak hehehe biar di skak aja Gubernurio nih Pak Aduh Aduh seharusnya kan Bapak Jokowi ini oh rahasiakan hutaya kemana kan nanti pasti bukan baru kan oh saya mau ke sini saya mau ke sini biar panik tuh Gubernurio ya iya iya emang harus kayak gitu guys kemudian di kasus Lampung kan gemunolnya panik mantan preman jadi Gubernur kan kan aneh kan jadi Aduh mau gimana sih ya sekarang udah enggak enggak terlalu di umur-umur lagi kan karena udah ada sebagian diaspal semua Lampung sampai viral-viral mamak seapa sampai mancing bagai disana akan diaspal dapat ikan ikan leleh hehehe anjay memang mamak terbaik ah